Raja Wali Merah Jelit 25 Hari ini adalah hari kebahagiaanku. Siapapun boleh turut bersenang-senang tapi jangan ribut sebelum waktunya. Duduk dan nantikan acara berikut sampai siau weng datang. Para pemuda bersinar-sinar. Mereka kagum akan suara merdu dan bentuk tubuh uikliok. Wanita itu telah naik ke atas panggung dan pakaiannya yang tipis menerawang sama saja dengan AHWA yang berdiri di sebelahnya. Dua wanita itu sama-sama membelakangi lampu dan nafsu pemuda pun bergolak. Mereka dibuat mendidih, terbakar. Tapi karena uikliok adalah pimpinan di situ dan AHWA juga bukan wanita sembarangan, mereka telah mendengar kelihayan dan juga kekejaman wanita ini yang dapat bersikap telengas maka pemuda-pemuda itu pun mendecak dan hanya kagum dari kejauhan saja. Selanjutnya lagu Dewi Bulan dilantunkan lembut dan perlahan-lahan, uikliok sudah duduk di kursi yang disediakan dan pemuda di sampingnya itu pun juga duduk di sebelah kanannya. Xiangli atau Xiangkongcu ini tampak seperti orang linglung. Dia memandang semua di depannya dengan pandangan kosong. Dan ketika AHWA berseru agar lagu dipukul keras, menuding ke istana hantu maka bergeraklah semua orang memutar kepala. Xiao Wong datang, sambut dengan iringan musik yang gencar. Para pemuda menengok. Dari balik gerbang istana hantu tiba-tiba terdengar tawa dan tepukan tangan. Seorang pemuda buntung, yang memakai kopiah dan pakaian pengantin tiba-tiba muncul dari situ, diiring empat wanita cantik namun yang luar biasa adalah wanita berpakaian putih yang berjalan di sebelahnya itu. Wanita ini hanya mengenakan pakaian dalam saja yang serba putih, menyolok di balik rambutnya yang hitam lebat dan diurai di belakang punggung. Rambut yang tebal dan gemuk itu dibiarkan sampai ke pinggul, hampir menyentuh lutut dan wajahnya gelang-gemilang ditimpa sinar bulan yang keemasan. Dan ketika semua berdecak takjub dan sungguh kecantikannya jauh di atas Ui Kiok, yang berdiri dan menyambut di atas panggung maka para pemuda berbinar dan darah mereka jauh lebih berdesir melihat wanita muda yang digandeng si buntung ini, yang juga amat indah bentuk tubuhnya. Permaisuri datang, harap semua berlutut. Para pemuda dan semua yang ada di situ berlutut. Ui Kiok sendiri membungkuk dalam-dalam dan pemusik memainkan alat musiknya dengan gencar. Begitu abah-abah diberi mendadak mereka menabuh alat musik mereka dengan riang gembira. Sia Wong dan permaisurinya datang. Dan ketika dengan perlahan-lahan si buntung maju dan mendekati panggung, wanita di sebelahnya juga mengikuti dan bergerak dengan pandangan kosong, sama seperti siang kongcu itu maka si buntung, Sia Wong, sudah melompat dan tahu-tahu berada di atas panggung, empat wanita di belakangnya juga mumbul dan ikut terbawa. Haha, sudahlah, Ui Kiok. Suruh mereka berdiri dan hidangkan makan minum. Ui Kiok, yang mengangguk dan kagum serta iri memandang permaisuri menganggukan kepala dan mundur. Ia sendiri menyodorkan kursi agar si buntung dan permaisuri duduk, tak berani duduk sebelum si buntung itu duduk lebih dulu. Dan ketika si buntung tertawa dan duduk menerima, wanita di sampingnya disambar dan diajak duduk di kursi sebelah kiri maka Ui Kiok baru duduk di kursinya yang tadi dan takjub memandang permaisuri, berbisik. Sia Wong, hebat sekali permaisuri ini. Wajahnya gelang-gemilang ditimpa sinar bulan yang keemasan. Haha, Dewi Bulan menitis kepadanya, Ui Kiok. Dan malam ini aku akan mengadakan acara khusus. Aku akan membuat permaisuri tunduk dan selamanya baik kepadaku. Sia Wong mau melakukan apa? Nanti kau tahu, tapi suruh pemusik menambuh lebih gembira dan hidangkan makan minum. Ui Kiok bertepuk tangan. Ia memanggil Hwa dan menyuruh menghidangkan makan minum. Meja dan kursi tiba-tiba diatur, cepat sekali. Dan ketika musik dimainkan lebih keras dan suaranya memecah pulau, Sam Leong Tu diguncang oleh irama gembira dari permainan musik yang panas membakar maka para pemuda disuruh berjingkrak dan masing-masing boleh menari mencari pasangannya sendiri. Dewi Bulan sudah naik ke atas. Sambut dengan tarian dan kalian melenggang-leggoklah dengan pasangan masing-masing. 20 wanita bersorak. Mereka tiba-tiba berlompatan ke atas panggung dan menari-nari. Itulah acara untuk menyambut sampai Dewi Bulan di atas kepala, meliuk dan melenggang-leggok mengikuti tetabuhan yang gencar. Musik dipukul memekakkan telinga dan wanita-wanita itu pun menari dengan riangnya. Togur menonton dan Ui Kiok pun tersenyum-senyum. Anak buahnya mulai bergerak. Dan ketika para pemuda ragu-ragu namun 1-2 ditarik ke atas, wanita-wanita cantik itu telah memilih pasangannya maka panggung tiba-tiba sudah penuh oleh gebrak dan jingkrak. Jingkrak para wanita ini, juga para pemuda yang mulai berani dan tidak takut-takut terhadap Xiaowong. Bersenang-senanglah, menarilah. Nikmati makanan di atas meja sampai nanti Xiaowong membagikan arak bahagia. Para pemuda bersorak. Setelah mereka diberi izin dan makanan di atas meja disambar, kecuali sebotol besar arak merah yang akan dibuka sendiri oleh Xiaowong maka mereka berlompatan dan menari-nari di atas panggung. Dekap dan cium raja lelah dan suara ngak-ngik-ngok terdengar di mana-mana, lucu namun merangsang. Dan ketika Xiaowong tertawa dan meletakkan tangan di atas paha permaisuri, yang dam dan memandang semua itu dengan sinar matu kosong maka Ui Kyok juga meremas dan menyusupkan tangannya ke paha Siang Kong Chu. Siang Le, malam ini kita meregup madu bahagia. Nikmatilah dan dengarkan lagu-lagu gembira itu. Siang Le mengangguk. Gagah dalam pakaian hitam putihnya pemuda ini memandang dan acuh terhadap semuanya itu. Bahkan, terhadap permaisuri di sebelah si Buntung, yang bukan lain istrinya sendiri pemuda ini juga acuh dan bersikap tak mengenal. Soat Eng yang ada di samping Togur juga bersikap acuh dan dingin. Dua suami istri ini sama-sama tak mengenal lagi, luar biasa. Dan ketika Togur tertawa bergelak karena pasangan laki-laki dan wanita itu sudah mulai panas terbakar, ada yang terjatuh dan bergulingan di atas panggung maka bulan yang bersinar keemasan juga semakin naik tinggi dan akhirnya tepat di atas kepala. Puncak acara akan dimulai. Mundur dan hentikan sejenak iringan musik. Para pemuda dan wanita-wanita mundur. Mereka tergetar oleh suara Togur yang keras penuhi bawah, si Buntung itu bangkit berdiri dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan ketika semua memandang dan si Buntung menyambar permaisuri, yang gam dan menurut maka pemuda itu menuding ke atas. Lihat, Dewi Bulan akan memberikan berkah. Lepas pakaian kalian dan cicipi arak pengantin. Biarkan seluruh tubuh kalian ditimpa sinar keemasannya yang penuh get. Para wanita, yang sudah tahu dan terbiasa akan ini melonjak. Mereka terkekeh dan tiba-tiba semua pakaian yang melekat dilepas, tidak canggung-canggung atau malu-malu lagi. Dan ketika para pemudanya tertegun dan tentu saja melotot, di atas panggung berdiri titik wanita-wanita yang tidak mengenakan sehelai kaim pun. Maka Ui Kyok juga melepas pakaiannya dan para pemuda berjingkrak dan tiba-tiba melepas pakaiannya pula. Keadaan sungguh gila. Jangan ribut, jangan gaduh. Biarkan Dewi Bulan memandikan tubuh kalian dengan sinar emasnya. Pengadahkan tangan kalian ke atas dan ikuti aku berdoa togur berseru dan menenangkan pemuda-pemuda-pemuda itu. Dia harus menenangkan suasana karena seratus pemuda itu tiba-tiba menjadi beringas melihat tiga puluhan wanita berbugil di atas panggung. Selama hidup, belum pernah mereka melihat hal semacam ini. Tapi begitu si Buntung itu berseru dan suaranya mampu menekan suara berisik, betapapun sinar. Metode dan sikap si Buntung itu memang cukup menakutkan maka togur meledakan tangannya dan tampaklah asap hitam di atas kepalanya. Lihat, dan dengarkan aku baik-baik. Ikuti aku berdoa. Si Buntung menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Suaranya tiba-tiba menjadi parau dan lima ekor gagak yang tadi lenyap ke timur sekonyong-konyong muncul lagi. Asap hitam semakin tebal di atas kepala pemuda ini dan tiba-tiba menggelegarlah suara seperti petir ketika dia meledakan tangannya. Dan ketika pemuda-pemuda itu terkejut dan ada yang terkelanting, lima ekor gagak bergauk dengan terkejut maka doa yang dalam dan berat terdengar dari mulut si Buntung ini. Togur mengerahkan hikangnya dan samliong itu tiba-tiba digetarkan suaranya yang berat dan parau. Kalau singa, maka suara pemuda itu seperti singa Mongolia, dasyat mengaung-maung. Dan ketika seratus pemuda itu bergoyang-goyang dan tiga puluhan wanita juga tak dapat berdiri tegak, bergoyang oleh getaran suara si Buntung ini maka tongkat dicabut dan botol raksasa berisi arak merah tiba-tiba ditusuk, cepat dan menyilaukan mata. Puncak acara boleh dimulai. Dewi bulan berkenan, kerut dan botol yang ditusuk dan menyemprotkan arak harum tiba-tiba disusul oleh pekek dan jerit kegembira wanita-wanita muda itu. Arak buah ui kiok ini berhamburan kemeja kecil dan masing-masing mendekatkan mulut ke arak yang menyemprot itu. Hujan arak menimpa wajah mereka tapi dengan gembira dan penuh semangat masing-masing meneguk seberapa bisa. Bunyi menggelogok terdengar dari mereka yang berada paling dekat dengan arak di botol raksasa ini, rakus melahap dan menikmati arak keras. Tapi karena yang lain juga tak mau kalah dan siapa yang paling banyak mendapatkan arak dialah yang akan menjadi yang paling kuat, paling lama bermain cinta maka dorong-mendorong terjadi di sini dan seratus pemuda yang terbelalak melihat itu tiba-tiba disuruh untuk minum pula. Arak ini telah penuh diberkati Dewi Bulan. Lihat botolnya yang kuning keemasan dan gilang-gemilang. Hayo berebut dan jadilah laki-laki perkasa. Seratus pemuda berhamburan. Akhirnya mereka ikut-ikutan dan gembira bukan main. Mereka menubruk dan tentu saja meremas wanita-wanita itu yang terkekeh dan membalik kegelian karena jari-jari kurang ajar mencolek mereka dari sana-sini. Suasana seperti kuda-kuda liar di tengah hutan bebas. Dan ketika masing-masing sudah mendapat arak dan wajah-wajah tampak memerah dadu, berahi pun meningkat dengan gilanya maka anak buah ui kiok ini balik menerkam pemuda-pemuda itu dan bergulingan dibakar nafsu. Puncak acara sudah tiba. Asyong, hayo kerubut aku bertiga. Tidak, aku dulu, Asyong. Mana alun dan kalian bertujuh boleh keroyok aku. Kekeh dan hingar-bingar terjadi. Tiga puluhan wanita itu menerkam dan mencari pemuda-pemuda yang dimaksud. Mereka sudah menjadi gila tiada ubahnya hewan-hewan buas yang tidak bermora lagi. Togur telah merusak wanita-wanita itu seperti binatang. Dan ketika ui kiok terkekeh dan bersinar memandang anak buahnya yang bergumur dengan empat atau lima pemuda maka ia pun membalik dan menghadapi siang-li. Siang-li, lepas pakaianmu. Biar siang-li yang memberimu arak pengantin. Si buntung tertawa. Ia teringat dan tiba-tiba menggerakkan tongkatnya. Dari ujung tongkat meluncur tenaga sakti ke botol arak yang isinya masih memancur dan tinggal sedikit. Wanita dan para pemuda itu sudah mendapatkan bagiannya. Dan ketika arak tersedot dan mengikuti gerakan tongkat, si buntung berseru agar ui kiok minum dulu maka wanita itu terkekeh dan membuka mulutnya. Kau dulu. Pengantin pria belakangan, ui kiok. Hayo minum seteguk dan baru setelah itu pasanganmu. Ui kiok menerima arak. Ia terkekeh ketika arak terbawa ujung tongkat menuju mulutnya, lahap meneguk dan baru setelah itu siang-li. Pemuda ini pun membuka mulutnya, menerima arak. Dan ketika arak masih bergerak dan kini menuju ke Soateng, yang menerima dan membuka mulutnya seperti robot maka. Barulah si buntung mendapat bagiannya yang terakhir dan ui kiok, maupun si buntung itu tertawa tergelak-gelak. Haha, yang ini lebih hebat daripada yang diminum anak buahmu, ui kiok. Arak yang paling bawah ku beri ramuan akar kijang betina. Ih, akar di perut naga sakti dari Malaya. Benar, dan kau rasakan hebatnya, ui kiok. Kita akan tahan dua hari dua malam untuk bermain cinta. Airh, aku sudah merasakan hebatnya. Hei hei, perutku panas dan mataku pun berdenyar-denyar. Ah, siang kongcu ini tampak semakin tampan ui kiok mendengus dan tak tahan, tertawa dan menerkam pasangannya dan tiba-tiba ia pun sudah mencium dan melumat bibir si pemuda. Togo juga terbawa dan pandang mati si buntung itu pun sudah mengandung berahi. Soateng dan siang le yang tadi seperti arca mendadak juga terpengaruh dan mengeluarkan keluhan kecil. Masing-masing tiba-tiba berkedip dan siang lem maupun soateng mendadak seolah kemasukan semangat baru. Mereka hidup dan bergeirah. Dan ketika siang lem mendengus dan menerima cuman ui kiok, mula-mula tak bergerak tapi akhirnya membalas dengan tak kalah ganasnya maka pemuda itu menerkam dan ui kiok sudah dibanting dan ditindih. Ihaha ui kiok terkejut, tapi terkekeh. Kau benar, siang weng. Pemuda ini pun sudah menjadi kuda jantan. Haha, bawa ke kamar, ui kiok. Kita bermain di sana dan bersama-sama permaisuriku ini pun sudah hidup dan bergeirah kembali. Lihat tui kiok kagum, melihat soateng tiba-tiba bergerak dan merangkul si buntung. Dan ketika togur terbahak dan balas memeluk, tentu saja girang maka soateng mendaratkan ciumannya dan kecupan dipik-pik terdengar jelas, nyaring di tengah-tengah hirup ikutnya tubuh-tubuh yang bergulingan. Sam Leong tu sudah berubah menjadi tempat setan, tempat pengumbar nafsu. Kap, si buntung terbahak gembira. Dia lebih dulu dicium dan permaisuri yang semula diam dan dingin itu tiba-tiba sudah berubah seperti seekor kuda betina liar. Soateng mendengus dan mencengkeram lagi tubuhnya, mencium dan dua kali kecupan terdengar di pipi. Tapi ketika soateng hendak mencium bibir dan togur sudah meremas-remas tubuhnya, pakaian yang minim itu akan dilepas sekonyong-konyong terdengar bentakan dan sesosok bayangan berkelebat menghantam si buntung ini, disusul oleh bayangan lain yang melesat dan menghajar Ui Kiok, yang saat itu sudah bergulingan dan telanjang bulat bersama si yang le. Togur Jahanam busuk, lepaskan putriku wanita jalang, lepaskan menantuku. Togur dan Ui Kiok sama-sama terkejut. Mereka itu sudah saling peluk dengan pasangannya masing-masing. Ui Kiok terkekeh kegirangan dibanting dan ditindih si yang le. Pemuda ini sudah menjadi buas dan jalang, itulah berkat arak pengantin yang sari patinya diambil togur, arak di bagian bawah botol karena itulah yang terhebat dan amat keras. Mereka akan sanggup bermain cinta sampai dua hari dua malam, tanpa berhenti. Maka begitu Togur diserang dan Ui Kiok juga mendapat tamparan seseorang, bayangan kuning emas berkelebat di sampingnya. Tiba-tiba wanita ini menjerit karena tubuhnya terlempar dan terlepas dari tubuh si yang le, yang menindihnya. Des! Wanita itu tunggang langgang di luar panggung. Ui Kiok yang tidak mengenakan secuil pakaian pun terbanting dan mencelat bergulingan di sana, tepat di tengah-tengah anak buahnya yang tentu saja terkejut dan berteriak tertahan. Mereka itu kaget tertimpa tubuh wanita ini. Dan ketika Ui Kiok menjerit namun anak buahnya saling terkam kembali, bayangan kuning emas maupun wanita yang menghantam Togur tidak menyerang mereka, semua dilanda nafsu berahi masing-masing maka semuanya acuh dan sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ui Kiok Cici gila, masa kita ditimpa. Hus, siang kongcu itu menindihnya terlalu kuat, amoi. Mereka bergulingan di tepi panggung dan tak tahu menimpa kita. Sudahlah, Ui Kiok Cici akan kembali kepada suaminya dan mari kita bersenang-senang sendiri semua terkekeh, ditubruk atau diterkam pasangannya dan kegaduhan di atas panggung tak dihiraukan. Waktu itu semua orang memang sedang menikmat-nikmatnya mengumbar berahi dan bentakan atau datangnya dua bayangan itu disangka bentakan atau seruan teman-teman mereka, sendiri. Pasangan yang melarikan diri akan disergap atau diburu kekasihnya, keadaan memang tidak karuhan. Tapi begitu Ui Kiok meloncat bangun dan marah mendengar kata-kata anak buahnya ini, bayangan kuning emas menarik dan menyambar siang lemak kadia menendang dan menghardik anak buahnya itu. Bedebah, ada musuh datang. Hei, jangan bersenang-senang dulu dan lihat itu. Tiga anak buahnya terlempar. Mereka ganti mendapat hajaran wanita ini namun pemuda-pemuda yang sudah menjadi pasangannya mengejar dan tak peduli. Mereka itu mendengus dan memburu pasangannya. Dan ketika tiga wanita itu kembali terkekeh dan lupa kepada tendangan pimpinannya, berahi memang naik telah sampai ke ubun-ubun maka mereka pun bergulingan lagi dan meneruskan permainannya. Ui Kiok mendelik. Dia sendiri sudah diserang hawa arak yang membuat nafsunya mendidih. Arak yang diminum adalah inti sarinya dan wanita ini pun tak tahan. Dan ketika ia membentak lagi bukan untuk menendang atau menyerang, melainkan menyergap tiga pemuda yang mengerubut seorang anak buahnya maka wanita ini mendesis dan minta agar pemuda-pemuda itu melayaninya. Siang leh di atas panggung entah sudah lenyap kemana. Kalian layani aku. Tiga pemuda tersentak. Mereka tahu-tahu ditarik dan roboh dipelukan wanita ini. Ui Kiok sedang terbakar dan mereka pun juga begitu. Tapi begitu mereka menerkam dan bergulingan menjadi satu, Ui Kiok tak peduli lagi kepada bayangan yang melemparnya itu. Maka si buntung alias togur membentaknya dan suaranya yang dasyat membuat panggung roboh. Ui Kiok berhenti. Bantu aku karena ini pendekar rambut emas beserta istrinya datang. Ui Kiok terkejut. Ia sedang terlelap sejenak oleh keroyokan tiga pemuda itu. Mereka sudah bergulingan dan tiada ubahnya hewan-hewan lapar yang tidak menghiraukan kanan-kiri. Tapi karena bentakan itu dilakukan dengan seruan mengguntur dan si buntung mengerahkan tenaga saktinya, panggung roboh dan berderak menimpa yang lain-lain maka tiga puluhan wanita dan seratus pemuda yang tak keruan tingkahnya dibuat terguncang. Berak. Semua menjerit dan terpakik. Seratus tiga puluh tubuh yang tumpang tindih tiba-tiba dibuat terkejut. Pengaruh arak hilang separoh dan tampaklah pertandingan hebat di atas sana. Siang Wong, yang bertanding dan sedang menghadapi kemarahan seorang wanita setengah bayi tiba-tiba mundur-mundur dan terdesak. Si buntung itu terpengaruh oleh araknya pula tapi dengan sinkangnya dia dapat menahan, terhuyung dan mengelak sana sini oleh tamparan atau pukulan lawan yang gencar. Dan ketika bayangan kuning emas itu juga masuk dan menghajar pemuda ini, si buntung berteriak dan menerima pukulan maka dia terbanting dan saat itulah semua orang seolah sadar dari pengaruh arak birahi. Selaka, itu Kim Moueng benar, dan Kim Hujin. Ah, bantu siang Wong dulu, kawan-kawan. Dan mana pakaianku? Semua ribut dan panik. Bentakan, yang dilakukan si buntung berhasil membuyarkan pengaruh arak. Masing-masing, terutama wanita, meloncat dan menyambar pakaian masing-masing. Namun karena kebingungan sedang melanda tempat itu, semua menyambar dan mencari sekenanya maka pakaian para pemuda itulah yang didapat dan dengan pakaian kedodoran dan tingkah yang lucu tiga puluhan anak buah Ui Kiok ini naik dan meloncat ke atas panggung, yang miring. Serang, kita kedatangan musuh. Serang. Namun Kim Hujin atau Nyonya Kim sudah melengking dan menyambar wanita-wanita itu. Dengan mudah dan amat marahnya ia melepas KHA Ibal Sin Kang, lawan menjerit dan seketika terlemparlah wanita-wanita itu bagai layang-layang yang putus talinya. Dan ketika tujuh tubuh terbanting dan menggeliat di sana, roboh dan tak bergerak-gerak lagi maka wanita-wanita itu tewas dan para pemuda tersentak dan terhuyung. Mereka ini masih dipengaruhi arak tapi juga ketakutan. Minggir, atau kuantar kalian ke neraka. Tiga tubuh kembali mencelak dan menjerit. Kim Hujin itu sudah berkelebatan menyambar-nyambar. Siang Wong, yang terdesak dan menghadapi bayangan kuning emas tampak mundur-mundur dan mau melarikan diri. Si Buntung ini pucat karena tiba-tiba pendekar rambut emas dan istrinya muncul. Dan ketika ia mengelaksana sini dan pukulan-pukulan nyonya itu masih dapat dihalau, pendekar rambut emas maju dan menggantikan istrinya. Maka terhadap pendekar ini si Buntung itu merasa kewalahan dan gugup, terbanting dan dikejar lagi dan bercatlah ia melihat Kim Hujin membabat anak buahnya. Ui Kiok sendiri sudah maju namun terlempar oleh kibasan lawannya, berteriak dan terguling-guling dan anak buahnya lah yang disuruh maju sambil dibentak-bentak. Dan ketika semua menjadi gaduh dan ribut, suasana berakhir terganti oleh hawa pembunuhan maka Kim Hujin yang menghajar dan mengamuk di sini berkali-kali membanting atau melempar lawan-lawan yang coba mendekat. Togur dihadapi suaminya dan ia sendiri kini memanggul Soat Teng, yang sudah ditotok roboh. Hayo, maju kalian semua dan ku sikat habis. Keparat, kalian telah mengotori Sam Leong Tu. Tandang atau amukanyonya itu memang hebat. Ia berkali-kali hendak mendekati si buntung namun berkali-kali itu pula wanita-wanita itu menghalanginya, juga suaminya yang berkali-kali berseru agar ia tak usah menggubris si buntung. Togur atau si buntung itu biarlah bagiannya dan seng istri biarlah menghadapi lawan-lawan yang lain. Ui Kiok dan anak buahnya cukup mengganggu karena wanita-wanita itu menyerang lagi setiap dibentak. Ui Kiok takut terhadap si buntung sementara anak buahnya pun juga takut kepada si cacat yang lihai itu. Namun karena pendekar rambut emas dan istrinya bukanlah orang-orang biasa dan suami istri itu berkelebatan bagai burung menyambar-nyambar, sedikit banyak Togur masih terpengaruh pula oleh arak yang amat keras maka si buntung itu membentak dan tiba-tiba ia menangkis sebuah pukulan yang menuju kepalanya. Plak! Si buntung terpelanting tapi meneruskan gerakannya dengan bergulingan menjauh. Ia memang tahu kehebatan lawan dan sengaja menangkis agar tubuh terlempar ke atas. Dan ketika benar saja ia terlempar dan terpelanting jauh, pongkat dicabut untuk menopang kaki yang buntung. Maka pemuda ini pun sudah berjungkir balik dan turun di bawah panggung, menyelinap dan lenyap. Kim Emo Eng, lain kali saja kita bertemu. Atau kau boleh kejar aku kalau suka Kim Emo Eng, yang tertegun dan terbelalak melihat lawan melarikan diri tiba-tiba saja menjadi marah. Ia datang terlambat karena laut timur bergelombang besar. Buih dan riak ombak menghalang pandangan dan karena itu ia agak lambat, memutar dan baru malam itu datang. Tentu saja terkejut dan marah bukan main bahwa Togur mengadakan pesta gila-gilaan, mengotori Sam Leong Tu dengan pesta cabul dan kemarahannya semakin bertambah ketika dilihatnya puteri dan menantunya dijadikan mempelai. Sekali lihat taulah pendekar itu bahwa anak dan menantunya berada dalam pengaruh tidak sehat. Dan ketika tak tahan lagi melihat Siang Le maupun Soateng menyambut cinta kotor Ui Kiyok dan Si Buntung, pendekar ini bergerak dan menyuruh istrinya menolong Soateng. Maka ia sendiri berkelebat dan langsung menghajar Ui Kiyok, menyelamatkan Siang Le. Bukan tanpa perhitungan kalau pendekar ini sengaja menolong Siang Le dengan tangannya sendiri, bukan tangan istrinya karena ia maklum bahwa istrinya bisa membunuh pemuda itu kalau disuruh menghadapi Ui Kiyok, karena Siang Le sudah telanjang bulat dicekoki Ui Kiyok. Dan ketika ia mendorong istrinya dan tubuh sudah berkelebat ke arah wanita cabul itu, menampar dan menarik Siang Le ma kakim MOU yang sudah memulai gebrakannya dan Ui Kiyok maupun Togur terkejut. Dan selanjutnya pendekar itu berpindah kepada Togur. Istrinya tak akan dapat mengalahkan Si Buntung itu kalau ia tidak menolong. Dan ketika ia berkelebat dan ganti menyuruh istrinya menghadapi Ui Kiyok, Soateng terlepas dan disambar selamat maka kini mereka berdua sudah menghadapi laki-laki jahat dan wanita cabul itu. Namun Ui Kiyok dan kawan-kawannya jelas bukan tandingan Suat Lian atau Kim Hujan ini, apalagi dalam keadaannya itu marah. Besar. Suat Lian, yang malu dan merah pada melihat adegan tak senonoh di Sam Leong Tu sudah melepaskan pukulan-pukulan ampuhnya kepada siapa saja yang berani mendekat. 13 anak buah Ui Kiyok akhirnya menjadi korban, pecah kepalanya. Dan ketika Nyonya itu mengamuk dan Ui Kiyok sendiri menjadi gentar, ia pergi dan menyelinap secara diam-diam maka anak buahnya lah yang menjadi sasaran dan amukan Kim Hujan ini. Maju, maju semua. Biar ku basmi habis kalian sundal-sundal betina. Wanita-wanita itu mengeluh. Mereka terlempar dan berteriak ketika belum apa-apa sudah tersapu angin kibasan Seng Nyonya. Suat Lian mengeluarkan Soan Hoan Chiangnya dan kibasan angin puyuh ini benar-benar menerbangkan lawan seperti daun-daun kering. Dan ketika yang lain menjadi gentar dan akhirnya memutar tubuh, Suat Lian mendelik kepada pemuda-pemuda yang menggigil telanjang bulat. Makanya nyonya itu pun memekik dan menerjang pemuda-pemuda ini, manusia-manusia tak berguna yang sudah rusak moralnya. Kalian pun anjing-anjing geladak yang tidak punya harga diri. Sampah masyarakat. Mampuslah delapan pemuda menjerit. Mereka berteriak dan terlempar dan seketika roboh dengan kepala pecah. Seng Nyonya sudah itidak pandang bulu lagi apakah lawan-lawannya bisa silat atau tidak. Pokoknya. Pengikut si buntung akan dia sikat, akan dia bunuh. Dan ketika pemuda yang lain berhamburan dan tentu saja berteriak kacau, darah dan mayat menjadi satu. Makanya nyonya itu mengejar namun pendekar rambut emas tiba-tiba berkelebat dan menyambar lengan istrinya, ketika lima orang pemuda kembali terlanjur roboh mati sia-sia. Sudahlah, sudah, Nio Chu. Mereka ini orang-orang lemah yang bukan musuh kita. Mereka pemuda-pemuda sekitar Sam Leong Tu. Kau mau membela? Kau mau melindungi pemuda-pemuda bejat seperti ini? Mereka tak berguna bagi siapapun, suamiku. Sampah masyarakat yang tidak bermoral. Sebaiknya mereka kubunuh dan biarku basmi habis. Kerat lima pemuda itu keluar otaknya, jari-jari sang nyonya telah mengenai ubun-ubun dan tentu saja mereka rewas seketika. Nyonya ini naik darah dan seluruh muka pun merah bagai api. Pemuda-pemuda seperti itu tak berguna bagi masyarakat. Mereka penyembah kecabulan, najis dan kotor. Tapi ketika suaminya membetot dan berseru bahwa biang keributan tak ada di situ, Togur si buntung melarikan diri makanya nyonya itu tertegun dan membelalakan mata. Sadar. Togur menyelinap di balik panggung yang roboh. Aku tak mau mengejarnya kalau kau di sini. Kau tak boleh membunuh-bunuhi orang seperti ayam. Si buntung itu pergi? Ia melarikan diri. Betul, karena itu mari kita kejar bersama, Niochu. Dan jangan hiraukan pemuda-pemuda itu karena mereka hanyalah korban dan alat. Tapi mereka tak tahu malu. Cis, lihat mereka itu bertelanjang bulat. Mereka dipengaruhi Togur, Niochu, dipengaruhi arak. Lihat bahwa arak ada di mana-mana. Dan itu arak perangsang. Bederbah, si buntung itu memang terkutuk. Tapi mana siang lei yang tak tahu malu itu? Mana bocah yang juga ikut-ikutan seperti orang gila itu? Ku bunuh dia. Eh eh, menantu kita itu pun juga dalam keadaan tak sadar, Niochu. Ia terbius birahi berat. Kau tak boleh menyalahkannya. Tapi kalau imannya kuat tak mungkin terjadi itu. Siang lei juga manusia terkutuk yang harus dibunuh. Dan berarti putri kita pun harus kau bunuh. Soat yang juga mengalami hal yang sama. Seng nyonya mendidih. Ia bentrok dan beradu pandang dengan suaminya. Apa yang dilihat dan disaksikan memang benar-benar membuat darah bergolak. Bayangkan, menantunya bergulingan dengan seorang wanita lain dalam keadaan tidak senonoh, tidak berpakaian. Tapi diingatkan akan keadaan putrinya dan wanita itu tersentak, Soat yang juga melakukan sesuatu yang tak senonoh karena berpakaian begitu minim hingga nyaris telanjang pula makanyonya ini tertegur dan tiba-tiba ia menjerit. Kau menghina diri sendiri. Eh, pendekar rambut emas mengelak, pukulan istrinya menghantam dan meledak di belakang. Kau salah paham, Nio Chu. Aku tidak menghina siapapun tapi justru menyadarkanmu agar bersikap adil. Menantu dan anak kita sama-sama dalam keadaan tak senonoh, tapi itu bukan atas kesadaran mereka. Dan kalau kau dapat menerima ini maka menyalahkan siang leharus pula berani menyalahkan Soat teng, atau tidak sama sekali dan ketika seng istri menangis namun mulai dapat dibujuk, Soat lian membanting kaki dengan kesal maka pendekar rambut emas menyambung, sekarang tak usah ribut-ribut sendiri. Togur melarikan diri dan wanita cabul itu pun lenyap. Mana Soat eng yang tadi kau bawa? Iya, iya aku taruh di situ, seng nyonya terkejut, tak melihat putrinya. Eh, kemana dia, suamiku? Bagaimana bisa hilang? Nah, putri kita malah tak ada. Bagaimana kau tadi melemparnya aku tak melempar? Sama saja. Yang jelas siatak kau bawa lagi, Nio Chu. Ah, di mana putri kita itu dan jangan-jangan jatuh di tangan Togur lagi. Dan kau, mana siang leh? Iya ku sembunyikan di sudut, ku totok sebentar. Mari kita cari putri kita dan si buntung itu dan juga siang leh. Ya, tapi jangan marah-marah, Nio Chu. Kau harus tahu bahwa yang dilakukan putri dan menantu kita adalah di luar kesadaran mereka. Baik, dan akan ku cincang si buntung Togur itu. Dia berdebah dan binatang dan ketika pendekar rambut emas lega bahwa istrinya sudah tak marah-marah kepada siang leh, menantu mereka itu di bawah kekuasaan orang lain. Maka mereka berkelebat dan suami istri ini sudah mengelilingi Sam Leong Chu untuk menemukan si buntung Togur atau Ikiok. Tapi seluruh pulau tak ada jejaknya. Yang ada ialah lelaki atau perempuan sisa-sisa dari panggung tadi, pemuda-pemuda yang berhamburan begitu nyonya ini mengamuk. Dan jengkel serta marah melihat pemuda-pemuda itu, yang pakaiannya tak keruan. Maka nyonya itu mengibas dan mereka terlempar ke laut. Jangan! Namun lima pemuda sudah kecebur. Mereka itu menjadi pelampiasan nyonya ini, yang tidak menghiraukan dan melepas tamparan jarak jauhnya hingga pemuda-pemuda itu menjerit. Dan ketika mereka gelagapan tapi sang nyonya puas, ditarik dan diajak suaminya ke tempat lain maka pendekar rambut emas daleng-geleng kepala melihat keganasan istrinya ini. Kalau sudah begini maka jiwa atau watak mendiang hubengkui benar-benar menurun. Keras dan ganas. Kita agaknya harus ke istana hantu. Pemuda itu pasti bersembunyi di sana, benar, kita ke sana, suamiku. Dan akanku hancurkan kepalanya. Kau jangan terlalu bernafsu, sebaiknya dekat-dekat denganku dan ingat kelicikan togur. Ia bukan pemuda yang dulu dapat kau kalahkan dengan mudah. Aku tahu, tapi aku tak takut, suamiku. Ia boleh menjadi murid seratus poan jin poan KWI dan aku akan mengadu jiwa dengannya. Pendekar rambut emas menghela nafas. Kalau sudah begini sebaiknya ia diam, tak usah banyak bicara. Istrinya sedang gusar dan ia pun lalu kembali ke tengah. Pintu gerbang istana yang mencuat kokoh di dekatinya karena ia yakin bahwa lawan bersembunyi di situ. Togo memang licik dan cerdik. Tapi karena ia akan menangkap pemuda itu dan kalau perlu memberinya hukuman berat, seperti si Ong misalnya, maka ia menggeram gemas, dan istana hantu pun sudah di depan mereka. Kita masuk, namun awas senjata gelap. Aku tak takut seng istri sudah membentak dan mendorong pintu gerbang. Pintu itu berat dan tebal tapi dengan mudah nyonya ini berhasil menyingkirkannya. Seng suami berjaga-jaga di samping dan siap mengibas kalau ada senjata gelap. Tapi ketika tak ada apa-apa dan mereka pun masuk, suasana gelap segera menyambut mereka maka pendekar rambut emas mendahului dan berseru mengerahkan tenaga agar si buntung keluar. Togur, kau menyerahlah. Kali ini tak mungkin kau lolos. Haha suara si buntung tiba-tiba terdengar, benar saja di dalam. Kau masuklah kemari, pendekar rambut emas, dan cari aku lalu kita bicara baik-baik. Keparat seng nyonya melengking, berkelebat dan menyambar ke kiri. Kau keluar, binatang, dan tak perlu bicara baik-baik karena kau bukan manusia, deshantaman si nyonya menghantam pilar baja, bergetar tapi Togur tak ada di situ. Tawanya menggelegar dan tawa ini melingkar-lingkar, suat lian tertipu. Dan ketika ia melompat ke kanan namun pukulannya kembali mengenai tempat kosong, nyonya ini memekik maka pendekar rambut emas bergerak dan tiba-tiba mencelat ke atas. Togur, turunlah. Terdengar teriakan kaget. Si buntung, yang bersembunyi dan kiranya mengintai di sebuah belandar tiba-tiba berteriak karena pendekar rambut emas tahu tempat persembunyiannya. Sebenarnya tempat itu gelap namun karena telinga pendekar rambut emas memang tajam maka dengan telinganya inilah pendekar itu tahu persembunyian lawan. Si buntung terkesiap namun ia pun mengelak sambil menggerakkan tongkatnya. Dan ketika tongkat terpental namun si buntung sudah melesat ke tempat lain, istana hantu mempunyai banyak belandari yang dapat dipakai bersembunyi. Maka si buntung itu pun melarikan diri dan pendekar rambut emas tiba-tiba menekpuk tangannya pada sebuah pilar baja, memunkratkan bunga api dan seketika bayangan pemuda itu tampak. Itu dia. Si buntung terkejut. Kesaktian pendekar rambut emas memang sudah dikenal. Peklui Chiang atau tepukan petir yang tadi dilakukan pendekar itu memang memungkinkan pendekar ini membuat lelatu api. Istana yang gelap tiba-tiba terang sejenak. Dan karena pemuda itu tak dapat bersembunyi dan kebetulan ia lari ke dekat suat lian makanya-nya inilah yang membentak dan menghajarnya. Kau binatang busuk. Namun pemuda ini tertawa mengejek. Terhadap Kim Hujan ia tak takut, karena sudah berulang-ulang ia membuktikan bahwa nyonya ini tak lagi mampu mengalahkannya, setelah ia hampir menyerap semua ilmu poanjin poan KWI. Maka begitu ia menangkis dan tongkat mengibas dari bawah ke atas makanya-nya itulah yang terpental dan ia meneruskan larinya menerobos sebuah pintu kecil. Haha, kau tak segalak dulu lagi, bibi suat lian. Kau tak dapat mengalahkan aku kalau tak dibantu suamimu. Plak suat lian menjerit, terpental tapi berjungkir balik mengejar lagi namun lawan keburu. Lenyap di pintu kecil itu. Nyonya ini memekik dan menerobos dengan cepat. Namun ketika lawan benar-benar menghilang dan sengnyonya minta agar suaminya menepuk pilar-pilar di situ, api memercik dan menerangi tempat-tempat gelap maka si buntung tonggur diburu dan dicari-cari. Dia turun ke bawah. Kepatung-patung batu. Pendekar rambut emas mengangguk. Akhirnya ia melihat bahwa lawannya itu memang turun ke bawah. Istana hantu adalah istana yang luas dengan beberapa tingkatan lantai. Semakin ke bawah semakin menurun dan tentu saja juga semakin gelap. Juga, hawanya semakin dingin karena mendekati laut. Bagian bawah akan berhubungan dengan terowongan laut dan disitulah seorang penyelam dapat keluar, kalau tak mau lewat atas. Dan ketika pendekar ini khawatir jangan-jangan si buntung akan ke tempat itu, membawanya untuk menyelam dan bertemu hiu-hiu ganas tiba-tiba saja seng istri menuding dan berseru. Hei, itu dia. Namun bersama seorang lain. Pendekar rambut emas terkejut. Ia sedang mencari-cari lawannya dengan pandangan tajam karena mereka sekarang sudah tiba di daerah taman. Daerah ini adalah daerah bawah tanah dan penuh patung-patung batu. Dulu pertama kali disinilah Tai Leong dan Soat Eng menemukan istana hantu, tempat yang penuh dengan patung-patung indah berupa laki-laki dan perempuan. Tapi karena semua patung-patung di situ rata-rata patung-patung panas, patung lelaki dan perempuan yang telanjang bulat maka pendekar itu agak merah mukanya melihat togur nongkrong di atas kepala patung wanita sambil, kencing. Haha, maaf, Kim Emo Ueng. Rasa tegangku membuat ingin kencing. Boleh lihat kalau mau tapi palingkan kepala kalau malu. Soat Lian menjerit. Tentu saja sebagai seorang wanita ia malu dan jengah melihat perbuatan si buntung itu. Dengan enak saja ia kencing dari atas kepala patung, terbahak dan gembira tapi suaminya justru terkejut melihat orang lain di samping si buntung itu, seorang pemuda bermuka kehijauan yang terkekeh dan tertawa-tawa melihat perbuatan si buntung ini. Dan ketika pendekar rambut emas berkelebat dan sudah di depan dua orang itu maka pendekar ini tertegun karena apa yang disangka ternyata benar. Santek. Haha pemuda itu, si muka kehijauan mengangguk, bangkit berdiri. Kau pendekar rambut emas. Aku santek. Ada apa kau menggangguku dan benarkah kata togur bahwa kau mencari-cari aku. Pendekar rambut emas berubah. Ia tak menyangka bahwa si gila yang amat luar biasa ini ternyata ada di sini. Togur kiranya berlindung di balik sahabatnya itu dan tentu saja pendekar ini terkesiap. Si gila ini memiliki imkan tai lek kang yang hebat. Ia mengerikan. Namun membenta dan marah kepada togur pendekar itu berseru, kau mengadu orang secara licik, togur. Aku tak pernah mencari santek melainkan dirimu. Hayo, turun dan pertanggung jawabkan perbuatanmu di luar. Togur, yang tertawa dan mengelak serangan ini tiba-tiba berkelebat ke patung yang lain. Ia berseru kepada temannya bahwa pendekar rambut emas ketakutan melihat temannya itu, terbukti ialah yang diserang dan bukan santek. Dan ketika pendekar rambut emas mengejar namun si buntung bergerak menyembunyikan diri di punggung temannya, pendekar itu berhadapan dengan santek maka si gila berseru. Pendekar rambut emas, tak perlu mengejar-ngejar. Nih, aku di depanmu dan sambut pukulanku pendekar rambut emas terkejut. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak bentrok dengan si gila ini. Pertama, santek bukan musuhnya. Kedua, pemuda itu amatlah hebat hingga bermusuhan dengannya bukanlah hal ringan. Lagi pula, malu rasanya bermusuhan dengan orang gila. Salah-salah diri sendiri akan ikut-ikutan gila. Maka begitu santek bergerak dan ia mengelak, berkelebat dan mengejar lagi si buntung tiba-tiba si buntung itu terbahak dan menyambar istrinya, melepaskan diri. Santek, Kim Emowu yang ketakutan melihat dirimu. Lihat ia selalu mengejar-ngejar aku. Haha, santek gembira, bangga. Ia akan ku kejar pula, Togur. Lakukan tugasmu dan serang istrinya. Aku memang akan menyerangnya. Awas, jaga dia baik-baik dan jangan sampai mendekati aku. Des dan pukulan pendekar rambut emas yang bertemu dan disambut si gila tiba-tiba membuat pendekar itu terkejut dan membentak marah. Apa boleh buat menghadapi si gila ini karena santek tiba-tiba mengeluarkan pukulannya yang dasyat, Imkantai Lekeng. Dan ketika ia mengelak dan berkelebatan ke sana kemari, lawan ganti memburunya dan tak membiarkan menyerang si buntung. Maka apa boleh buat pendekar ini menghadapi santek dan pukulannya pun membalas pukulan si gila itu. Des-des. Togur tertawa terbahak-bahak. Pendekar rambut emas terhuyung dan selanjutnya santek sudah melepas pukulan ditangkis dan mengejar lagi. Dan dua orang itu pun akhirnya serang-menyerang dengan hebat. Dan ketika ia benar-benar bebas dan Kim Hu Jin atau Nyonya Kim ini menjadi bagiannya maka Suat Lian melengking-lengking dan Nyonya itu pun marah menyambut. Haha, sekarang kita berhadapan satu lawan satu. Bagus, aku akan membalas sakit hatiku dan lihat aku akan merobohkanmu. Suat Lian meringas. Ia marah dan benci sekali kepada si buntung ini namun lawan enak saja berkelebatan menyambar-nyambar. Togur gembira karena pendekar rambut emas sudah dihadapi temannya santek bukanlah main-main dan pukulan-pukulannya menggelegar di istana hantu. Dan ketika pendekar rambut emas mengeluarkan KHA Ibal Sin Kangnya dan Im Kan Tai Lek Kang bertemu dengan pukulan pendekar itu terpental tapi maju lagi maka Kim Hu Jin juga sibuk menghadapi lawannya karena Togur mempergunakan kesaktiannya untuk merobohkan lawannya ini. Lawan yang membuat ia buntung kakinya. Awas, aku memiliki Hek KW Isut, Hu Jin. Aku akan mengeluarkannya dan hati-hati lah menjaga diri. Slap! Suat Lian terkejut. Lawan tiba-tiba lenyap dan sebagai gantinya muncullah asap hitam yang meledak di udara. Si buntung menghilang dan tahu-tahu kesiurangin dingin menyambar belakang kepalanya. Dan ketika ia membalik dan menangkis dengan gusar, lawan sudah mulai dengan ilmu hitamnya maka Hek KW Isut terpental tapi dari kiri dan kanan menyambar lagi kesiur-kesiurangin dingin itu. Plak-plak. Si buntung terbahak-bahak. Kim Hu Jin, yang bingung dan gugup menghadapi ilmu hitamnya segera memekik-mekik karena tak mampu melihat dirinya. Ia menghilang di balik ilmunya dan tentu saja lawan membentak-bentak. Lawan tak mampu membalas serangannya dan ialah yang justru melancarkan serangan, kiri-kanan dan muka belakar hingga lawan mencak-mencak menangkis sana-sini. Tapi karena ia bergerak lebih cepat dan Kim Hu Jin tak mampu mengikutinya, nyonya itu melengking dan mengeluarkan juisian ginkangnya untuk berkelebatan menghindar maka si buntung menyambar ke sana kemari untuk mengikuti, menampar atau mencolek dan lawan merah padam. Secara kurang ajar si buntung itu menyentuh pula bagian-bagian paling pribadi yang dimiliki nyonya ini. Suat lian gusar. Dan ketika ia terdesak karena tak mampu melihat lawan, pendekar rambut emas terbelalak dan merah mukanya maka pendekar itu tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya dan berseru dari jauh. Nio Chu, terimtlah perksian sutku. Lihat kau mampu mengetahui lawanmu. Benar saja, seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak di mukanya ini. Kim Hu Jin yang semula tak mampu melihat lawan tiba-tiba dapat melihat kembali si buntung itu, yang tepat berada di belakangnya. Dan ketika ia membalik dan tentu saja berteriak marah, menghantam mendahului maka togur terpental dan si buntung itu terpakik. Aung dah, seng nyonya sudah menerjang. Sekarang Suat Lian mengejar dan benar saja Hek Kwe I Sud sudah tak perlu ditakuti. Lawan boleh menghilang namun Pek Sian Sud mengikuti. Sihir yang dimiliki pendekar rambut emas itu memang penangkal atau pelumpuh Hek Kwe I Sud, mendiang si Ong sendiri sampai roboh dan akhirnya dikalahkan pendekar ini. Dan ketika togur terbelalak karena Kim Hu Jin dapat memelihatnya lagi, kebutan pendekar rambut emas tadi membuyarkan Hek Kwe I Sud. Maka si buntung itu mengutuk dan berkelebatan ke sana sini, menghindar. Kau boleh berbuat curang lagi kalau bisa. Hayo, keluarkan semua kesaktianmu. Si buntung mengumpat. Apa boleh buat ia bertanding lagi dengan kero wajar. Pukulan-pukulan sinyonya dielak dan kalau berbahaya barulah ditangkis. Dan ketika mereka sama-sama terpental tapi si buntung lalu menggerakkan tongkat, mengisinya dengan kemak kemik semacam mantra maka tongkat bergetar dan tiba-tiba si buntung itu berseru. Kim Hu Jin, aku akan mengeluarkan naga. Awas! Seng Nyonya terkejut. Dari ujung tongkat tiba-tiba menyambar seekor naga yang berkoak menggetarkan dinding. Naga itu muncul begitu saja dan lidahnya yang berapi menjilat mukanya, tentu saja Nyonya ini terpekik. Dan ketika ia melempar tubuh secara otomatis dan naga itu hilang, berubah kembali sebagai tongkat maka senjata itu mengejar dan mengebuk pantatnya. Des! Si buntung terbahak-bahak. Lawan berhasil dikelabungi dan tentu saja Nyonya itu merah padam. Dalam soal sihir menyihir memang ia bukan orangnya. Si buntung itu licik. Tapi ketika suaminya kembali berseru dan melepas kebutan perlahan, pendekar rambut emas membantu istrinya maka tongkat terlihat sebagai tongkat, bukan seekor naga lagi, meskipun digetarkan dan diiringi kemak kemik. Keparat Nyonya itu murka. Kau licik dan curang, togur, persis bapakmu yang culas dan rendah. Itu! Jangan mengungkit-ungkit nama orang mati si buntung membentak, rupanya terbakar. Ayahku tak ada hubungannya dengan ini, Kim Hujin. Suamimu itulah yang justru tak tahu malu merebut kekasih ayahku. Dan kau pun tak tahu malu merebut suami orang. Jahanam, mulut busuk. Aku tak pernah merebut suami orang dan itu adalah suamiku sendiri plak. Plak dan Kim Hujin yang menerjang dan memaki lawan, marah sekali, akhirnya sama-sama marah karena lawan pun juga marah karena bapaknya diungkit-ungkit. Togur naik pitam karena mendiang ayahnya sebenarnya adalah suheng dari pendekar rambut emas itu. Ia pun sudah mendengar kisah ayahnya dan tentu saja ia tak senang dengan semuanya itu. Dan ketika ia membalas dan menangkis serangan-serangan lawan, pendekar rambut emas berkali-kali harus menolong istrinya. Kalau si buntung mempergunakan ilmu hitam maka Togur tiba-tiba mengeluarkan ilmunya yang mengerikan, Bu Siang Sin Kang, ilmu sakti tak berperwujud. Kim Hujin, sekarang kau roboh suat lian tersentak. Lawan yang mula-mula berkelebatan dan menangkis atau membalas serangannya tiba-tiba menekpukan tangan. Bahwa nyir menyambar dan terkejutlah nyonya ini karena ia mau muntah, Pukulannya meledak dan menghantam belakang kepala pemuda itu. Dan ketika si buntung tertawa mengejek dan menggoyang pinggang, mendadak, Cepat sekali tahu-tahu si buntung itu melayang dan menyambar mukanya, seperti roh. Ayah nyonya ini menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Seketika ia terkesiap karena lawan berubah wujudnya, tidak lagi kasar melainkan halus. Dan ketika ia mengelak dan menghantam dari samping, tangannya menembus dan masuk ke dada si buntung itu, Mengerikan, maka tangannya terus lolos dan tembus mencoblos daging lunak yang seakan tidak bertulang, Lumer mencijikan. Haha si buntung tertawa bergelak. Tau rasa kau sekarang, wanita sombong. Hayo pukul dan hantam aku lagi. Ayo suat lian ngeri. Inilah yang paling ditakuti dan amat menyeramkan. Bu siang sin kang, ilmu iblis itu, ternyata sekarang dikeluarkan lawannya. Ia meloncat bangun dan lawan mengejar lagi, melayang bagai roh. Dan ketika ia menghantam namun tembus memasuki tubuh pemuda itu, Bau amis memunkrat ke segenap ruangan makanya itu muntah-muntah dan akhirnya benar-benar tak tahan. Aduh, jahanam keparat. Iblis. Pendekar rambut emas terkejut. Ia tentu saja mengamati segala kejadian di sekitarnya, mengelak dan membalas sekedarnya kalau santek memburunya. Maklumlah, ia setengah hati melawan si gila itu karena santek hanya diperalat Togur. Ia sering memujuk agar santek mundur namun si gila justru terkekeh memperhebat serangannya. Berkali-kali ia harus menangkis dan akibatnya ia tak dapat mendekati istrinya itu. Dan ketika istrinya bertanding dan apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, Togur mengeluarkan bus yang sinkangnya yang mengerikan itu maka istrinya jatuh bangun dan setiap kali menjerit ngeri kalau pukulan atau tamparannya menembus pemuda itu. Tembus begitu saja karena tubuh si buntung ini memang sudah tidak berwujud, artinya, berbadan kasar lagi namun roh atau sukmanya membentuk bayang-bayang seperti badan aslinya, tentu saja tak dapat dipukul. Dan ketika si buntung itu membalas dan tertawa-tawa, tangan atau kakinya mendarat di tubuh lawannya maka ngeri dan rasa jijik benar-benar membuat Kim Hu Jin itu jatuh bangun. Binatang, Jahanam berdebah. Kau sungguh bukan manusia. Haha, aku memang iblis. Lihat, daging busuku akan munkrat kemana-mana, Kim Hu Jin. Dan silakan muntah-muntah sampai isi perutmu habis. Seng Nyo-nya benar-benar mengeluh. Terhadap bus yang Sien Kang memang ia paling ngeri. Rasa jijik membuatnya muntah-muntah karena ilmu itu mengeluarkan bawa nyiri yang menusuk hidung. Ilmu ini benar-benar ilmu iblis karena pemiliknya tembus dipukul. Dan karena pukulan keras bakal membuat daging lunak itu munkrat-munkrat, Tidak ada wujudnya namun mampu membuat seolah benar-benar berwujud maka ilmu aneh yang luar biasa ini memang amat renanjijikan. Mundur pendekar rambut emas akhirnya menangkis pukulan lawan. Santek yang tertawa-tawa dan tak mau dibujuk akhirnya dihantam dengan pukulan KHA Ibal Sin Kang dan Lui Chi yang hoat. Sigila terhuyung dan kesempatan itu dipergunakan pendekar ini untuk berkelebat ke arah istrinya. Dan ketika saat itu istrinya jatuh terduduk dan tak kuat menahan ngeri, Mual di perut benar-benar mengaduk maka pendekar ini bergerak dan meledakan tangannya melepas sinar berkilauan. Des-des! Bu Siang Sin Kang kena gempur. Pendekar rambut emas yang mengerahkan tenaga batinnya untuk menghantam ilmu itu berhasil membuat Togur berteriak. Si buntung itu berseru tertahan dan terhuyung. Dan begitu lawan terhuyung dan pendekar rambut emas menyambar istrinya maka pendekar ini tak mau membuang waktu dan ia pun mengeluarkan peksian sutnya untuk menghilang. Sekarang kau benar-benar berhadapan dengan aku. Seruan atau bentakan ini disusul oleh lenyapnya tubuh pendekar itu. Kim Emo Eng atau pendekar rambut emas terpaksa mengeluarkan ilmunya yang luar biasa itu, mengimbangi Bu Siang Sin Kang dengan badan halusnya pula. Dan ketika ilmu gaib bertemu dengan ilmu gaib dan santek berteriak bengong maka pendekar rambut emas menyerang lawannya itu dibalik peksian sutnya, tentu saja berhasil. Dan begitu si buntung terlempar dan berteriak kaget, lawan berubah wujud dan sama-sama di alam halus maka si buntung itu kewalahan dan jatuh bangun. Santek ditinggal di alam kasar dan si gila itu terbengong-bengong melihat bayangan-bayangan putih dan hitam bergerak-gerak. Kim Hujin sudah diambil dan dibungkus pula dalam peksian sut itu, lenyap dan berada di alam halus hingga dapat pula menghajar lawannya. Sekarang Bu Siang Sin Kang mati kutu. Ilmu itu tak dapat dipakai kalau lawan dapat pula lenyap di alam halus. Dan ketika si buntung berteriak-teriak karena lawan menghajarnya jatuh bangun, suami istri itu marah sekali memukulnya dengan pukulan-pukulan berat maka Togur tiba-tiba membuang Bu Siang Sin Kangnya lagi untuk kembali ke alam kasar. Kau ikut aku, jangan bengong saja. Santek, si gila, tiba-tiba disambar dan ditepuk kepalanya dari belakang. Si gila ini sedang bengong dan terheran-heran oleh hulah tiga orang ini. Meskipun lain namun ia tak memiliki Bu Siang Sin Kang itu, paling-paling hekawaii sut namun itu masih di bawah Bu Siang Sin Kang. Maka begitu ditepuk dan ia sadar, Togur mencari bantuan maka pendekar rambut emas muncul kembali di dunia kasar, bersama istrinya, mengejar. Togur, kau tak dapat lari. Si buntung pucat. Hebat dan lihainya pendekar rambut emas sudah diketahui, pendekar itu menjadi lebih hebat lagi setelah memiliki Pek Siang Sut, ilmu yang dapat membuatnya meninggalkan badan wadah untuk kebadan halus. Dan ketika ia dikejar namun menepuk temannya, diam-diam si buntung ini menyalurkan kekuatan hitam maka ia lenyap lagi di balik Bu Siang Sin Kang dan Santek terkekeh-kekeh karena ia pun tiba-tiba tanpa bobot alias hilang di alam halus. Lenyap bersama si buntung. Heh, kau bawa ke mana aku ini, Togur? Haha, kenapa tubuhku demikian ringan? Airh, aku dapat melayang-layang. Aku tak menginjak bumi. Pendekar rambut emas terkejut. Secara licik dan cerdik ternyata lawannya itu mengajak Santek menyatu dalam Bu Siang Sin Kang, seperti ia sendiri yang membawa istrinya ke dalam ilmu Pek Siang Sut. Dan ketika Santek berjingkrak karena hidup tanpa bobot, melayang dan meluncur ke sana kemari maka apa boleh buat pendekar rambut emas pun meledakan tangannya dan masuk lagi ke alam halus, mengejar lawannya itu. Togur, kau licik, curang. Haha si buntung tertawa bergelak, menyelinap atau berlindung di balik temannya. Kau boleh kejar aku kalau bisa, pendekar rambut emas. Tapi hadapilah dulu temanku kalau kau berani. Santek tentu saja berseru keras. Ia langsung menyambar dan menghantam pendekar rambut emas dengan imkan taylek kangnya, dikelit dan segera mengejar pendekar itu ketika lawan memburu Togur. Dan ketika Togur meloncat dan mengejar Kim Hujin, melepas serangan dan membuat Kim Hujin melengking maka dua orang itu kembali bertanding namun Kim Hujin terpental. Des. Kim MOUeng gelisah. Sekarang Santek sama-sama diajak berkeliaran di alam halus dan bus yang sin keng si buntung itu mengemaskan sekali. Istrinya sudah bertanding dan ia pun menghadapi Santek, yang terbahak-bahak dan malah kelihatannya lebih hebat lagi berada di alam tanpa bobot, karena masing-masing sudah tidak berada di dunia lagi melainkan di alam roh. Namun karena ia bertempur setengah hati dan berkali-kali melirik ke istrinya yang penasaran, bahwa nyir tidak tercium lagi namun sin kang atau tenaga sakti si buntung itu masih hebat luar biasa, Poan Jin Poan KWI benar-benar menurunkan ilmunya yang luar biasa kepada pemuda itu maka istrinya tampak kewalahan dan sering terpental kalau beradu tenaga. Dan Togur mengejek gembira. Lihat, suamimu tak dapat menolongmu lagi, Hujin. Sebentar lagi kau roboh dan ku buat patung hidup. Keparat, kau boleh bunuh aku kalau bisa, Togur. Tapi aku akan mengadu jiwa denganmu sebelum mampus. Haha, sin kangmu masih kalah kuat. Lihat, terima pukulanku dan sinyonya yang menangkis dan terpental ke belakang tiba-tiba mengeluh dan bergulingan karena memang sin kangnya kalah kuat, meskipun seusap. Togur atau si buntung ini memang luar biasa karena gurunya demikian banyak. Mulai dari mendiang enam iblis dunia sampai kepada si Ong dan Poan Jin Poan KWI. Dua kakek iblis yang amat mengerikan itu telah menjadi guru terakhir bagi pemuda ini. Ilmu menjijikan bu siang sin kang sampai di warisi dan ketika ia meloncat bangun namun lawan mengejar dan menampar pundaknya, Togur memergunakan kha ibal sin kang maka suat lian menjerit karena ia pun terpelanting lagi. Tujuh kali nyonya itu mengadu dan tujuh kali pula si buntung tertawa bergelak. Sorot matanya yang ganas penuh benci siap melakukan sesuatu yang mengerikan bagi nyonya ini. Inilah wanita yang membuat ia buntung kakinya, tercebur dan masuk ke laut selatan untuk akhirnya dimakan hiu. Dan ketika Kim Hujain pucat dan mengeluh menangkis sebuah tamparan lagi, menjelat dan bergulingan menjauh maka tujuh sinar hitam tiba-tiba menyambarnya. Awas! Terlambat! Seruan atau bentakan nyaring dari pendekar rambut emas itu tak sempat diperhatikan nyonya ini. Suat lian yang sedang bergulingan dan merintih menangkis pukulan lawan tak melihat sinar-sinar hitam itu. Togur melepas jarumnya. Dan ketika nyonya itu menjerit karena tujuh jarum menancap di tubuhnya, menggeliat dan kejang maka suat lian mendelik dan tiba-tiba roboh, pingsan. Terkutuk pendekar rambut emas tak dapat menahan marahnya lagi. Ia tadi telah mengibas pukulan ke arah jarum-jarum itu namun santek menangkisnya. Si gila itu tertawa-tawa dan benar-benar tak memperbulahkan is membantu istrinya. Maka begitu istrinya roboh dan pendekar ini membentak. Kemarahan dan gusarnya benar-benar meledak sampai kepala maka pukulan merah bercuit menyambar santek. Belar! Si gila terlempar dan menjerit. Ia kena pukulan dasyat dan bergulingan memaki-maki. Louis Chiang Hoat, yang baru diterimanya seolah sengatan listrik tegangan tinggi. Pemuda itu berjengit. Namun karena ia memiliki imkan tai lekeng dan ilmunya itu melindungi, si gila meloncak bangun tapi pendekar rambut emas melejit dan menyambar Togur. Maka tangan kiri bergerak dan si buntung itu pun mendapat bagiannya. Des! Togur mengelak tapi kalah cepat. Dua kali pukulan cepat yang dilepaskan pendekar ini mengenai sasarannya. Dan karena si buntung tak memiliki imkan tai lekeng seperti santek, yang meringis dan hanya kesakitan sebentar maka si buntung itu mencelat dan bunda kirinya hangus terbakar. UFG! Togur terkejut dan melempar diri bergulingan pula. Kalau pendekar rambut emas sudah mengamuk dan marah seperti itu maka keadaan dalam bahaya. Ia seorang diri tentu tak sanggup dan karena itu ia melempar tubuh bergulingan ke dekat temannya. Dan ketika hampir bersamaan mereka meloncat bangun, santek tertawa-tawa sementara si buntung pucat dan gentar, Matt mencorong dari pendekar rambut emas itu serasa membakar apa saja maka Togur berseru agar cepat-cepat membunuh lawannya itu. Hati-hati, ia akan mengamuk. Istrinya telah kulukai dengan hektok ciam. 15 menit lagi tentu mampus. Pendekar rambut emas tak dapat menahan marah. Ia menyambar dan memanggul istrinya itu dan benar saja seluruh tubuh istrinya telah berubah kehitaman. Kulitnya panas terbakar. Dan maklum bahwa racun berbahaya memasuki tubuh istrinya, ia tak dapat menolong karena santek dan si buntung sudah menerjangnya gemas. Maka si gila itu juga melepas imkan tai lekangnya hingga udara terbakar. Keparat, kau coba-coba memperlihatkan tenaga petirmu. Bagus, aku juga dapat mengerahkan tenaga inti neraka ku pendekar rambut emas. Dan mari kita lihat siapa yang lebih panas belar api menjilat. Besar menyambar pendekar itu merah berkobar-kobar dan si buntung Togur juga membergunakan kesempatan untuk melepas pukulannya. Dari kiri dan kanan tiba-tiba ia digencet. Dan ketika pendekar rambut emas berseru keras dan menggerakkan tangan ke kiri-kanan, istri diletakkan di atas bahu maka dentuman bagai gunung meletus terdengar di situ. Des! Suat lian terlempar. Pendekar rambut emas tak dapat menahan dua gempuran itu sekaligus dan ia terpental, tentu saja terkejut tapi cepat ia berjungkir balik dan menyambar istrinya itu lagi. Namun ketika lawan mengejar dan santek melepas Imkantai Lek Kangnya lagi, Togur terbahak melepas KHI Balsin Kang maka untuk kedua kalinya pendekar ini herpental dan pucat. Selanjutnya, dua orang itu ganti-berganti menyerangnya. Imkantai Lek Kang semakin dasyat sementara Togur pun memuncak nafsu membunuhnya. Pemuda itu tak akan melepaskan pendekar ini kalau belum roboh binasa. Dan bingung memikirkan istrinya yang terkena racun berbahaya, si buntung benar-benar licik dan si gila itu tak dapat dibujuk. Maka apa boleh buat pendekar rambut emas tiba-tiba mengerahkan TE Jongganya dan dengan suara penuh tenaga sakti ia memanggil puteranya, dasyat membuat Sam Leong Tu bergetar. Raja Wali Merah, datanglah. Bantu dan tolong ayah ibumu yang dalam bahaya.